Layanan perekaman sidik jari atau AK23 telah dibuka di Mall Pelayanan Publik Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk membantu mencari identitas orang yang tidak dikenal dengan cepat dan efisien. Polres Pekalongan Kota membuka layanan perekaman sidik jari atau AK23 di Mall Pelayanan Publik Kota Pekalongan yang baru saja diresmikan pada awal September 2024. Dengan pelayanan sidik jari ini, maka bisa digunakan oleh masyarakat untuk melengkapi persyaratan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian dengan menggunakan alat yang berbasis IT yakni alat digitalisasi AK23. Dengan alat mutakir kepolisian yang dikemas dalam satu koper berisi aplikasi AK23, printer, kamera, live scan, IKTP reader, dan scanner dokumen, maka dalam waktu cepat jejak sidik jari bisa langsung ditemukan. Untuk mencari identitas orang yang tidak dikenal melalui nama, nomor induk kependudukan NIK, sidik jari, maupun foto. Waka Polres Pekalongan Kota, Kompol Pujiono, mengatakan dengan layanan ini, masyarakat yang mengalami kehilangan keluarganya ataupun ada penemuan mayat tanpa identitas, maka dapat segera ditemukan. Termasuk jika ada kasus yang memakan korban seperti pembunuhan, maka masyarakat diminta tidak merubah tempat kejadian perkara, sehingga polisi bisa mudah mengidentifikasi pelaku melalui sidik jari. Layanan ini juga bisa didapatkan secara gratis tanpa biaya. Inilah hal yang sangat luar biasa, jadi perbosan positif dari pemerintah setempat, di mana ada salah satu mal di dalamnya yang terisi tentang pelayang publikan. Kami, Kompolisan Polres Pembangkota, menempatkan satu stand di sini, yaitu dari inafis kami, terkait dengan rekaman sidik jari bagi masyarakat. Yang fungsinya diantaranya untuk SKCK, kemudian juga fungsi sidik jari di sini adalah untuk mendapatkan rumus-rumus sidik jari setiap masyarakat, dan apabila ada masyarakat yang mengalami kehilangan keluarganya, atau kami menemukan, mohon maaf nih, mayat tanpa identitas, dengan sidik jari itulah kami langsung dapat menemukan siapa korban ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika di masyarakat itu ada menjadi korban tindak bidana, tolong jangan diubah TKP-nya, mana tahu di titik itu ada tempat-tempat sidik jari bagi pelaku. Akan kami ambil kopi sidik jarinya, langsung kami tempel di alat ini, di sini, bisa dilihat. Ini nanti akan muncul itu orangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, layar kami sangat-sangat praktis, simple. Bagi Anda yang ingin membutuhkan layar kami, cukup membawa KTP. Lalu tempelkan di sini, nanti sudah langsung muncul data diri identitas, tinggal nanti kita rekam sidik jarinya. Dan setelah itu, rekan-rekan nanti ketika akan membuat SKCK untuk pekerjaan, untuk sekolah, untuk pendidikan, dan lain sebagainya, nanti tinggal datang ke pores setempat, pores kami, untuk kami buatkan surat keterangan catatan kepolisian. Karena saat ini, di tempat ini, karena memang kita masih awal, sepatannya masih terbatas. Karisma Batik TV melaporkan.